itu sama sekali tidak benar itu gosip itu hoax isu-isu dan ini kata Wahabi bukti bahwa Imam Ash'ari keluar dari masyarakat hari lalu kembali ke manhaj salafi kata mereka kitab Al-Ibanah kitab Al-Ibanah padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada naskah yang ada tidak ada yang otentik dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu suri tahrif cuma gak ditahrif semua ini payahnya Wahabi mengapa di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi Al-Ibanah terbitan Wahabi di di Saudi kemudian halaman 116 ketika menafsirkan istawa katanya Allah itu beristiwa di arash tapi tidak berdiam lama tinggal tapi gak lama katanya tinggal di arash tapi gak lama sebentar ini halaman 116 10 halaman kemudian 126 istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arash Allah gak tinggal di arash di depan 116 tinggal tapi sebentar 126 tidak tinggal artinya apa Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi merubah mentahrif di depan aja di belakang lupa gak ditahrif sama mereka ini bodohnya mereka curang tapi tidak sempurna curangnya akhirnya ketahuan itu jadi mereka jadi gak betul itu kalau Imam Asyari ini keluar dari Muqtazila keluar dari Asyari ya lalu ikut Wahabi sama sekali tidak betul itu tidak betul karena riwayatnya tidak ada riwayat dari murid-muridnya dari ulama ahlus sunnah tidak ada itu isu-isu orang Wahabi sekarang isu-isu modern itu isu-isu dulu tidak ada itu sebuah kitab Al-Ibanah sudah dipalsukan kitab Al-Irbanah karya siapa Ustaz kitab Al-Ibanah ini banyak Al-Ibanah siapa yang dimaksudkan Imam Ibn Battah beliau juga punya kitab Al-Ibanah mungkin yang terkenal yang masyur adalah Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari itu adalah kitab beliau yang beliau tulis setelah beliau bertobat dari pemahaman lama yang terpengaruh paham Muqtazila sebenarnya yang beliau tulis bukan hanya satu kitab itu saja masih ada yang lain yang terkenal Maqalatul Islamiin dan Al-Ibanah ini dua kitab yang isinya meralat akidah beliau yang sebelumnya dan ini banyak tahkiknya banyak penelitian banyak studi yang membuktikan itu betul-betul karya beliau hanya saja orang yang masih ingin mempertahankan akidah beliau yang lama yang mereka sebut akidah asyariyah mereka tidak mengakui kitab Al-Ibanah tersebut ya tapi jamaah sekalian sebenarnya bukan itu yang terpenting bukan itu yang terpenting yang terpenting adalah akidah yang mereka yakini sesuaikah dengan akidah Ahlus Sunnah wal-Jamaah jadi tidak ada masalah bukan tidak ada masalah maksudnya tidak terlalu besar masalahnya soal kitab Ibanah itu dipolesukan atau tidak yang lebih besar masalahnya akidah kita sesuai tidak dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal-Jamaah bagaimana membuktikannya membuktikannya adalah dengan menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in ya jadi mau diributkan Al-Ibanah itu betul-betul karya Abu'l-Hassan al-Syariah atau tidak itu tidak terlalu penting ya katakanlah ya betul itu sudah dipalsukan katakanlah begitu tapi apakah akidah yang kita yakini sekarang atau yang anda yakini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Ahlus Sunnah wal-Jamaah itu yang harus kita jawab itu yang harus kita jawab ya dan buku-buku akidah yang ditulis oleh ulama' salaf sebelum Imam Abu'l-Hassan al-Syariah itu sudah banyak kenapa harus merujuk kepada beliau ya ada yang kitab yang lebih dulu ditulis seperti kitab Usuluh Sunnah kerja Imam Ahmad atau Syarhus Sunnah kerja Al-Muzani murid Imam Syafi'i ya dan juga para ulama' mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam akidah itu semuanya Ahlus Sunnah wal-Jamaah berbeda dengan keyakinan Ash'ariah ucapan Imam Syafi'i akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Ash'ariah sangat disayangkan sebagian saudara kita yang ikut akidah Ash'ariah mereka klaim pengikut mazhab Syafi'i tapi dalam hal akidah mereka gak ikut mazhab Syafi'i padahal itu yang lebih penting untuk diikuti kepada Imam Syafi'i seorang imam yang mendapatkan petunjuk Nasirus Sunnah yang memiliki julukan penolong Sunnah kalau mereka ikuti akidah Imam Syafi'i maka insya Allah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal-Jamaah dan walaupun beliau tidak menulis buku akidah secara khusus yang terkenal tapi banyak buku-buku akidah menukil dari Imam Syafi'i seperti Syarhus Sunnah al-Muzani itu akidah gurunya juga banyak beliau ambil dari gurunya Ash'afi'i begitu pula ada sebuah disertasi doktoral ini yang sangat bagus Man hajul imam Ash'afi'i fi ithbatil akidah disertasi doktoral penulisnya Syihah Muhammad bin Abdul Wahab al-Aqil jadi beliau jadikan disertasi doktoral beliau diberi judul Man hajul imam Ash'afi'i fi ithbatil akidah Man haj imam Ash'afi'i dalam penetapan akidah maka dinukil disitu semua yang sanggup beliau nukil dalam buku yang cukup tebal tentang akidah Imam Syafi'i itu berbeda dengan akidah Ash'ariyah terutama tentang keyakinan dimana Allah dan lain-lain masih banyak dalam hal asma'u wa sifat akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Ash'ariyah jadi kenapa diributkan masalah kitabnya Abu Hassan al-Ash'ari masih banyak ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau lebih berilmu daripada beliau dan lebih dulu zamannya hidup daripada beliau yang bisa kita jadikan rujukan iya wa'allahu'alam teman saya berumahaman Ash'ariyah ya semoga Allah berhidayah kepadanya dia mengatakan bahwa kitab Al-Ibana cetakan Saudi dan Mesir adalah palsu karena tidak bersanan sedangkan yang asli adalah cetakan Maroko sehingga kisah tiga fase Abdul Hassan katanya palsu ya apa hubungannya tiga fase dengan kitab Al-Ibana tiga fase itu itu ditetapkan oleh banyak orang yang menetapkannya iya banyak dari ulama yang menetapkan tiga fase terkait dengan kitab Al-Ibana ini memang desa-desus yang banyak disebutkan oleh orang-orang Ash'ariyah belakangan ini ya biasa jadi kalau ada sesuatu yang mengungkap kebatilan sebuah kelompok biasanya mereka cari alasan bagaimana caranya kebatilan itu tidak tersingkat kalau kitab Al-Ibana ini palsu penyandarannya kepada Abdul Hassan al-Ash'ari sebenarnya ini ada pembahasannya terkait dengan kitab Al-Ibana hanya saja waktu tadi tadi sebut semuanya dan ini syubuhat sudah lama yang paling populer mengungkapkan syubuhat ini yang mengatakan Al-Ibana bukan itu adalah jahmiah ekstrim di masa kini yang dia mengaku bermadhab Ash'ariyah namanya Muhammad Zahid Al-Kawthari ini yang dia dan pengikut-pengikutnya yang banyak menyebarkan masalahnya orang ini adalah orang yang dimaklumi kesesatannya sebagai orang-orang Asyariyah sendiri membanta Al-Kawthari ini dan ini jahmiah gelas kakak orang ini baik jadi kalau penisbatan buku sekarang ada cetakan cetakan-cetakan yang ada dari kitab Al-Ibana ada bab-babnya ada masailnya ada lafad-lafadnya jadi kalau diperhatikan dari cetakan-cetakan itu sama apakah yang tercetak maupun yang manuskripnya yang tercetak maupun manuskripnya kemudian yang kedua kalau dibandingkan cetakan Al-Ibana yang ada sekarang dengan yang dinukil oleh para ulama sebelumnya misalnya Al-Bihaki Al-Bihaki di dalam kitab Nyalih Tikat beliau menukil satu fasal dari kitab Al-Ibana didapatkan persis dengan ada yang dicetak sekarang ini Al-Bihaki iya dan Al-Bihaki rahimahullahu ta'ala ini belum jauh dari Abu Hassan al-Syari hanya bertahut mungkin 100 atau 200 tahun paling banyak tidak berbeda baik demikian pula dinukil dari kitab Al-Ibana ini oleh Ibn Asakir Ibn Asakir ini membela Abu Hassan Al-Syari yang dituduh macam-macam dia menulis buku khusus judulnya Tabihin Kadhib Al-Mukhtari dia menulis buku dia juga menukil beberapa fasal dari kitab yang dicetak demikian pula dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dinukil oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dengannya baik sudah Al-Ibana anggaplah ada hal-hal dimasuki bagaimana yang kalian katakan dengan kitabnya yang lain makolat al-Islamin kitabnya yang lain risalah ilah litharab ternyata sama ya mau lari kemana jadi yang mencari masalah sekarang kita bukan masuk di dalam perdebatan kalian menyelisih Abdul Hassan Al-Assyari bukan itu saja kalian menyelisih Abdul Hassan Al-Assyari apakah Abdul Hassan Al-Assyari bersepakat dengan orang Assyari yang katakan ini itu sangat kemenjuan yang lain yang mengakui segala-segala menggunakan hal-hal yang tadi pembahasan takdir pembahasan keimanan dan pembahasan pembahasan lainnya itu adalah hal yang bertentangan dengan jalannya Nabi SAW mendapatkan sahabat bertentangan dengan jalan as-salam maka ini jelas kekeniruan di orang-orang tersebut karena itu siapa yang menghandagi petunjuk dia menghandagi petunjuk dia jangan ikut-ikutan dengan orang yang datang berkata begini berkata begitu dia raja saya sudah tunjukkan tadi cara seorang mempelajari akhirnya yang benar baca Al-Quran baca hadith Rasulullah SAW baca ucapan para sahabat para tabi'in tabi'u tabi'in baca ucapan para a'imah semuanya jelas buku-buku ini sisa dibaca saja maka akan diketemukan dengan sangat jelas kekeliruan jalannya orang-orang as-syairah di dalam bajak pembahasan dan ini cukup di dalam seseorang mengkaji secara ilmiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati